Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik rekan-rekan pada kesempatan yang baik ini Ini saya ditemani, tentunya ditemani dengan sahabat saya Bang Faisal atau Bang Fais ya Tadi malah kan sempat memperkenalkan diri Bang ya Begitu panjangnya ternyata nama sama main itu Nah, tema kita apa hari ini? Seputar Q&A memang Masih tetap Q&A Tapi sebelum saya mulai Q&A ini ada yang beda nih kayaknya Apa itu Bang Faisal? Bajunya ini sedikit bikin saya kepingin nih Kenapa? Nggak pantas lah saya Mau tahu ini baju apa sih sebenarnya? Ini baju organisasi saya Bang Faisal Di sini kan cukup jelas tau saya mau baca ini Peradi Apa itu Peradi? Ini Perhimpunan Advokat Republik Indonesia Jadi inilah baju kebesaran saya Bang Faisal gitu loh Terus kenapa memang? Ya keren sih Bang Jadi kepingin Nanti saya bikin mungkin Ini gini Bang Faisal ceritanya Kenapa saya pakai baju ini Karena Apa namanya Ini adalah satu ekspresi Kebanggaan gitu loh Kebanggaan Saya itu bangga Terhadap profesi Terhadap profesi dan organisasi Artinya Saya menjadi salah satu anggota Peradi Organisasi Peradi ini Ya saya bangga Makanya saya pakai baju Udah nggak usah Langsung aja Nggak terlalu penting masalahnya Kita langsung pertanyaan aja Boleh Samain baju-baju segala Langsung saja Pertanyaan pertama ini ya Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang saya punya sedikit masalah Istri saya punya hutang Di Bank keliling Sebanyak 700 ribu Setelah berjalan beberapa hari Ibu saya meninggal Lalu saya pulang kampung Nah pas saya balik ke rumah Pintu rumah saya Dan Rusak Pintu rumahnya ini rusak Dan kata tetangganya Didobrat oleh Bank keliling tersebut Menurut abang gimana itu bang Terus Terang ini saya sangat Nggak terima dari emosi Sebelumnya saya bertindak Saya mohon pencerahan Dari Abang Terima kasih Lebih Konkritnya gimana sih Pertanyaannya itu kok Ada soalnya ada Kan lihat disini kan Istri saya punya hutang Di bank keliling Namun beberapa hari selanjutnya Ibunya meninggal kan Habis ibunya meninggal Dia kan pulang kampung Pulang kampung Artinya dia merantau ke kota Nah waktu ke kampung Dia melihat pintu rumahnya itu Sudah digedor Sudah dirusak Sama bank keliling ini Waduh yo Sadis juga ini Sebenarnya kan nggak boleh Ya tentu kalau yang dipertanyakan Tindakan Dari pihak bank keliling tadi itu Atau bank titil ini ya Bank titil tadi itu Yang mana dia melakukan pengerusakan Terhadap pintu ya Bisa diproses secara hukum pidana Ada pasalnya itu Pengerusakan Pasal pengerusakan Pasal 406 Kitab undang-undang hukum pidana Kalau tidak salah ya Kalau saya tidak salah sebut Artinya Apa namanya Tindakan tersebut bisa diproses Nah Pada saat Dia berbicara hutang-piutang Ya memang dia punya kewajiban Tetapi dalam melakukan penagihan Itu tidak semestinya Harus dilakukan dengan cara yang seperti itu Gitu loh Mbawesor Berarti memang Kalau hutang memang harus dibayar Tetap harus dibayar Ada pun dari Tindakan si penagi ini Nah betul Itu kan tindakan yang sangat brutal Masa sampai merusak Atau nanti pintu itu Ya udah berpotensi pidana Sangat bisa dilaporkan itu Betul Oke kalau gitu Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Mau tanya Apakah Intel bebas menyadap orang Dengan menyadap pikiran dan batinnya Lebih dari 5 bulan Ini Intel Dia itu bisa menyadap pikiran dan batin seseorang Ini Lebih 5 bulan lagi Durasinya 5 bulan Durasinya 5 bulan Durasinya 5 bulan Gak maksud saya ini Ini Intel Apa paranormal Artinya dia kok bisa menyadap pikiran dan batin seseorang itu loh Apalagi orang ini udah tau loh Terus gini lagi Jangan-jangan juga yang disadap itu juga paranormal Betul Kenapa kok begitu Karena dia juga bisa tau Batin dan pikirannya disadap Lamanya itu sih Lamanya itu 5 bulan gitu Ini pertanyaan yang sangat Apa nanya Extraordinary Extraordinary Yaitu Di luar Nalar sehat gitu Tentu kita harus cari jawaban ini Tapi bukan untuk hari ini Bang Faisal Kita gak Apa nanya Gak punya kemampuan untuk menjawab dulu Betul Lanjut aja ke pertanyaan Selanjutnya Pak gimana adalah lapor soal narkoba Banyak sekali di kampung saya Kalau polisi disini tidak bisa Soalnya mereka kerjasama dengan bandarnya Tolong pak Kami tersiksa di kampung ini selalu banyak kerugian Tolong kasih arahnya Itu Ini mungkin di kampungnya itu ada bandar narkoba gitu Terus polisi daerah tersebut lah Minta oknum ya Bekerjasama dengan bandar tersebut Warga disini kan pasti takut Polisi udah dipegang dengan dia Jadi gimana nih Lapornya dulu dimana Tidak dijelasin dalam pertanyaan Artinya kan kalau kita melapor itu Tentu bisa melapor ke Polsek gitu Atau ke Polres Polda Atau Mabes Polri gitu loh Kalau kemudian laporan pada waktu itu Dia melakukan laporan di Polsek Tentu kalau tidak direspon kan masih bisa kita Naikkan ke Polres ya Kalau tidak bisa ya ke Polda Kalau tidak bisa ya ke Mabes Kalau tidak bisa ya ke Presiden kan gitu Artinya masih banyak akses untuk kemudian Apa nanya Terkait persoalan itu Supaya bisa diselesaikan gitu Mungkin kalau memang tidak direspon Enggak itu tidak direspon Itu hanya oknum saja gitu loh Bang Faisal Tidak semua kepolisian disitu Saya tidak yakin kalau semua kepolisian disitu Kemudian tidak merespon Adanya satu tindak pidana itu Apalagi masalah narkoba gitu Pasti Pendekat hukum akan sangat-sangat responsif Terkait laporan itu Dengan catatan bahwa kemudian itu Terbukti gitu loh Ada benar itu peristiwa itu Jangan-jangan kan mengada-ngada saya juga tidak tahu Tapi kalau kemudian memang sudah melakukan pelaporan Lalu tidak ditanggapi Itu cuma tingkah laku dari seorang oknum saja Betul Harus berani memang Harus berani Suatu hari yang dipanggis Ini pertanyaan selanjutnya Bang Bapak bisa bantu jawab Tolong Maksudnya gitu lah Saya sebagai korban dengan beserta dua korban lainnya Sudah lapor polisi enam bulan lalu Sudah proses BAP Dan terakhir saya diperiksa lagi Dengan penyidik Untuk menyelesaikan BAP Ke pengadilan Artinya mau P21 lah ini Jadi tinggal menunggu penangkapan tersangka Namun sudah berjalan enam bulan Dari sejak lapor belum ada hasil apa itu normal Apa sudah terlalu lama Langkah apa Apa namanya Orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Belum ini lagi menunggu penangkapan tersangka ternyata Tapi maksud saya itu Yang dilaporkan ini sudah ditetapkan atau statusnya sudah tersangka atau bagaimana gitu loh Tidak dijelaskan disini Tidak dijelaskan Tapi dia mengatakan tersangka tau Iya hanya dijelaskan menunggu penangkapan Penangkapan Tersangka Ya pertanyaan normal apa tidak gitu ya Kalau berbicara normal atau tidak tentu Itu bergantung pada Tingkat Atau kualitas Kerumitan dari Kasus gitu Kalau kemudian kasus-kasus yang memang itu tingkat Kerumitannya tinggi gitu Itu tentu memang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya kan Artinya saya juga tidak bisa berbicara Atau tidak bisa mengatakan bahwa proses itu normal atau tidak gitu Terus yang kedua Kalau tidak ditangkap oleh polisi Mungkin yang dimaksud oleh si penanya ini Kenapa tidak dilakukan penahanan gitu Nah berbicara penahanan Dalam kaitan status tersangka Itu Bang Faisal memang sudah ada aturannya Yang di bawah 5 tahun Itu secara Apa namanya Hukum acara gitu Itu memang tidak wajib untuk dilakukan penahanan Beda halnya ketika ancaman hukumannya itu 5 tahun atau 5 tahun ke atas gitu Cuman Walaupun 5 tahun ke atas Atau Kurang dari 5 tahun Ancaman maksimalnya itu Itu Adalah subjektifitas daripada penyidik Kalau kemudian penyidik itu menganggap perlu Untuk dilakukan penahanan Karena sebab Dikawatirkannya dia kabur Misalkan menghilangkan barang bukti Merusak barang bukti Penyidik Baru mengambil langkah itu Tetapi kalau kemudian penyidik menganggap Tidak ya Ya enggak juga Karena itu subjektifitas daripada penyidik nanti Kembali lagi ke subjektifitas kepada penyidik Namun 6 bulan ini bisa dikatakan normal atau enggak ya Normal-normal saja Saya sudah bilang tadi tau Dilihat tingkat kerumitan kasus Nah kasusnya kan tidak dijelaskan Kita tidak mendapat penjelasan kasus apa Ya tau Kalau kemudian Kasusnya itu Mungkin pemukulan Pemukulan Terlalu lama juga Terlalu lama Pemukulan yang ringan katakan ya kan Untuk tindak pidana ringan Atau tindak pidana yang Kemudian tidak memerlukan Yang apa namanya ya Apa namanya penyidikan yang terlalu rumit Tentu tidak normal Kembali lagi memang melihat koronomi sekarang Pertanyaan selanjutnya Bang mau nanya Kalau mimpi jadi presiden ditangkap enggak Takutnya ntar dituduh makar Disangkap mau nurunin presiden Mimpi jadi presiden Ya Saya kira mau mimpi jadi Spiderman It's okay Sakarmu Masa mimpi ada batasannya Mimpi kan tidak direncanakan Bang Faisal Orang kadang tidur ya Mimpi jadi kupu-kupu Jadi ular Apakah bisa dipidana ya Ya enggak bisa Sepanjang Dia tidak mengaku-ngaku Sebagai presiden Kalau dia mengaku-ngaku Sebagai presiden Mempengaruhi orang banyak Lalu kemudian Di depan umum Terus memaksa orang untuk percaya pada dia Membuat keonaran Saya habis mendapat ilham Apakah mendapat ilham atau apa Tentu itu bisa diproses Kalau cuma mimpi Terus ya Terus diem aja Atau cerita sama Orang terdekat Orang terdekat istrinya Kalau dia punya istri Atau anaknya Kalau dia punya anak Ya it's okay Gak masalah Jangan kan mimpi jadi presiden Mimpi jadi kodok pun Ya Gak ada persoalan Urusan dia lah Ada-ada aja itu pertanyaan Sampai jumpa